Halo kawan-kawan, kali ini Mimina akan share tentang lulusan apotekar itu bisa kerja di mana saja Jadi lulusan apotekar itu bisa kerja di berbagai macam bidang Tidak berhenti hanya di bidang klinis, di apotekar, di rumah sakit saja seperti itu Nah dari bagian ini kita bisa lihat kalau pekerjaan apotekar itu dibagi menjadi tiga Yang pertama practice settings atau for apotekar klinis Kemudian industri atau apotekar industri dan other settings Atau apotekar yang bekerja di bidang selain klinis dan industri Nah apabila apotekar bekerja di bidang klinis itu bisa berbagai macam Atau di berbagai macam tempat yang mana di bagian ini dijelaskan menjadi tiga Yaitu community clinical hospital Nah farmasi atau farmasi komunitas, farmasi klinis atau farmasi rumah sakit Nah farmasi komunitas ini contohnya kita bisa bekerja di apotek Kemudian di sarana kesehatan yang mana itu dibergerak di satu bidang saja Nah ketika kita bekerja di farmasi komunitas contohnya di apotek Itu biasanya ya kita kerjanya jualan obat Terus kemudian terkait KIE seperti itu Kemudian untuk farmasi klinis Ya kita bisa bekerja di klinik-klinik kesehatan Baik itu klinik kesehatan yang bekerja sama dengan dokter maupun klinik kecantikan Terus kemudian yang terakhir yaitu farmasi rumah sakit Dimana ini kaitan erat dengan rumah sakit atau pasien Nah teman-teman sudah tahu Kemudian apotekar dapat bekerja di hal-hal yang lain Contohnya menjadi di bidang akademis, regulator atau peneliti Nah di bidang akademis kita bisa menjadi peneliti, bisa menjadi dosen Atau mengajar menjadi guru, bisa menjadi guru di SMK kefarmasian, D3 atau universitas Kemudian apotekar bisa bekerja di bidang regulator Contohnya itu seperti Bepom Kemudian apotekar juga bisa di bekerja di klinik research Klinik research ini peneliti klinis itu biasanya bisa di biofarma Terus kemudian B2B2TOT atau balai besar Intinya penelitian di bidang tanaman obat Kemudian apotekar bisa bekerja di industri farmasi atau menjadi apotekar industri Nah di apotekar industri ini bisa di berbagai subdivisi Contohnya di bagian produksi R&D, QE, QC, pemasan, sales and marketing dan regulator Nah mungkin kalau produksi R&D, QE, QC dan packaging merupakan apotekar industri yang umum teman-teman ketahui Atau banyak teman-teman yang menhatikan Namun kalau sales dan marketing ini kaitannya dengan medical representative Atau medrep kemudian di bidang PBF Seperti itu Nah kalau dilihat dari bagian ini Ini merupakan banyak sekali Luwungan pekerjaan yang bisa teman-teman daftar Tapi kembali lagi ke minat dan bakat teman-teman Tertarik di bidang apa Apakah di klinis Apakah di industri atau di hal-hal yang lain Atau other settings ini Kalau saran dari Mimin sih Ikuti Ikuti Dimana teman-teman bekerja itu Ada interesting yang tinggi dan rasa ingin yang tahu yang tinggi Dengan begitu teman-teman tidak akan bosan Dan juga Akan semangat terus belajar dan bekerja Sesuai bidangnya masing-masing Baik sekian dulu Bandar dari Mimin semua moga bermanfaat Terima kasih Kalau ada yang mau didiskusikan Atau ditanyakan tulis saja di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh